Inaya dan Nando, pasti banyak orang yang belum percaya bahwa itu temuan kalian berdua bisa menggerakkan mobil ya. Apakah sudah pernah diuji coba? Sudah, tapi dalam skala prototipe. Jadi kita pakai skala 1 banding 10 dengan kenyataannya, dan nanti kalau misalnya untuk upaya penerapan realisasinya bisa kita tinggal kalikan aja dimensinya gitu. Oke, jadi sudah pernah diuji coba di mobil apa? Mobil remote control. Kita pakai mobil remote control. Remote control ya. Baik, boleh tahu berapa daya yang dihasilkan tadi? Untuk akumulasi, tadi 6 volt dari produksinya. Dengan 1 liter itu berapa jarak tempuh? Nah, kemarin kita sudah melakukan pengukuran mengenai jarak tempuhnya. Dari asumsi total dari energi matahari digabung dengan urin itu sendiri dapat menempuh jarak 17 km. Tapi yang perlu digadis bawahi, ini masih mengabaikan segala bentuk muatan dan beban yang akan diterima oleh mobil. Jadi masih hitung-hitungan mentah gitu. Jadi prosesnya berapa lama itu? Mengubah katakanlah 1 liter urin atau air kencing untuk bisa jadi listrik penggerak ini berapa lama? Kemarin dalam penelitian kami, jadi kita kontrol waktunya. Jadi rata semuanya 5 menit. Dengan asumsi itu, kita manipulasi untuk volumenya. Karena volume ini ternyata dapat memengaruhi laju reaksinya juga. Baik, kalian udah kok pinter-pinter? Anaknya siapa sih? Kalau Nando, orang tuanya pekerjaannya apa? Kalau Bapak, pegawai perutani. Perutani. Kalau Inaya? Saya pedagang sepeda. Pedagang sepeda, oke. Asal dari mana? Saya, Pak Surwan. Dari Madiun. Madiun, oke menarik ya. Sekarang di Sampurna Akademi dapat beasiswa? Iya, dapat bantuan pendidikan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah semua air kencing bisa diubah menjadi energi listrik tadi? Ini pertanyaannya yang seringkali ditanyakan. Jadi, untuk air kencingnya sendiri, itu kita selektif. Dalam artian, untuk penderita diabetes, mohon maaf sebelumnya. Jadi, tidak diperkenankan untuk menyumbangkan urinya untuk kami lakukan uji coba. Nah, kenapa? Karena kadar gulanya tinggi. Iya. Kalau kadar gula tinggi, kenapa? Nanti bisa mempengaruhi proses dari elektrolisis itu. Bisa terjadi, memungkinkan terjadi endapan. Jadi, tidak terjadi pemisahan antara hidrogen dan nitrogennya. Nah, tapi dalam pendidikan kami, kami hanya memfokuskan perubahan bentuk energi itu. Kami masih belum bisa men-spesifikasikan bagaimana urin yang bisa dan sempurna untuk dilakukan elektrolisis itu. Kelair kencing hewan bisa nggak? Kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa. Karena sejauh ini kan kita tahu hewan makannya yang steril-steril. Nggak pernah dia makan obat flu atau apa gitu ya. Jadi kan makanannya lebih steril, jadi dia kandungannya masih lebih banyak gitu ya. Nggak ada obat kolesterol gitu ya. Nggak ada kandungan obatnya tentu ya. Air kencing perempuan dan air kencing laki-laki juga bisa atau ada perbedaan? Sebenarnya sama asalkan dia sehat tadi. Tapi mungkin dari tingkat kepekatannya yang mungkin membedakan. Tapi sejauh ini tidak begitu berpengaruh dalam apa? Hasil uji coba ya? Iya hasil uji cobanya. Oke jadi laki-laki perempuan sama saja ya? Sama saja. Bukan karena laki-laki jalannya lebih kenceng. Nggak ada pengaruhnya ya? Sistem kita emansipasi. Jadi semuanya. Baik coba boleh lihat nggak peragaannya bagaimana? Coba jelaskan kepada penonton. Di sini mungkin ada beberapa perangkat yang lazim digunakan. Yang pertama adalah panel surya. Yang kedua adalah elektrolizer. Yang ini. Yang ketiga adalah fuel cell. Oke terus. Yang pertama. Anggap aja ini urin. Yang ini motor listrik. Anggap aja ini sebagai dinamo. Gantinya dinamo gitu. Untuk menunjukkan bahwa daya listrik masuk ke dalam sini ya. Pertama kali kita dapatkan energi utama. Seperti yang saya bilang tadi. Kita mendapatkannya dari energi matahari. Kendalanya. Awalnya sih dalam penelitian kita memang fokus pada energi matahari. Namun kendalanya. Kalau kita hanya bergantung pada energi matahari. Akan terbatas oleh waktu. Jadi mobilnya nggak bisa digunakan sepanjang hari gitu. Iya. Nah dari situ kita muncul. Walaupun sebenarnya masih bisa disimpan lah ya. Di baterai. Dari situ kita timbul ide untuk penyimpan energi matahari itu. Oke. Dari total asumsi kita. Kita ambil 100% energi yang kita simpan di baterai. Di baterai litium. Nah dari situ. Yang 25% akan dialokasikan. Untuk menggerakkan motor listrik. Untuk menggerakkan motor listrik. Jadi. Energi yang 25% tadi. Maaf sebelumnya. Yang 75% akan digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Jadi mobilnya tetap berjalan. Mobilnya tetap berjalan. Sembari yang menggunakan 25% tadi. Untuk proses elektrolisis urin. Nah proses elektrolisis urin sendiri adalah proses pemecahan. Daripada. Apa ya. Unsur-unsur yang ada di dalam urin itu sendiri. Nah seperti yang kita tahu tadi. Kita hanya fokus untuk mengambil gas hidrogennya saja. Seperti itu. Nah dari gas hidrogen tadi. Jadi akan langsung didistribusikan ke alat yang namanya fuel cell. Nah fuel cell ini menggabungkan hidrogen dengan oksigen. Dari penggabungan hidrogen dengan oksigen yang terjadi. Terjadi pelepasan elektron di hidrogen tersebut. Sehingga itu menghasilkan listrik. Nah listrik yang dihasilkan dari fuel cell ini. Dikembalikan lagi ke baterai. Jadi fungsinya urin disini itu sebagai penghantar saja. Jadi dia menyimpan terus mengalirkan lagi. Menyimpan mengalirkan lagi. Oke. Jadi kalau ini sudah disempurnakan setiap rupa. Pada satu hari nanti. Mobil-mobil listrik ini bisa. Bisa disuplai oleh ini. Disuplai dengan urin ini ya. Urin dan matahari. Urin dan matahari. Oke jadi saya membayangkan. Jadi saya membayangkan satu hari. Ada tempat-tempat pengisian listrik. Yang di apa ya. Materialnya diambil dari urin. Nah kalau gitu bikin kayak pompa bensin di dekat WC umum saja. Nah secara ide gamblang kita itu masih mengonsepkan itu. Jadi suatu saat nanti kita kepinginnya tuh ada lanjutan dari proyek ini. Kayak bagian MCK nya itu. Jadi semacam instalator yang nantinya bakalan apa ya. Memproduksi hidrogen daripada urin itu sendiri. Nantinya mungkin kan seperti yang kita tahu. Kalau kita ada di pom bensin. Di sebelahnya pasti ada toilet. Nah nantinya yang bakalan rame bukan pomnya. Bakalan toiletnya. Iya ini ide ini menyelesaikan banyak persoalan. Biasanya kan di WC umum kalau kita mau kencing itu bayar seribu ya. Nah sekarang ini bisa saja. Urinnya dijual. Dia tahu wah urinku ini kan berharga nih. Nah kemudian ada pompa bensin seperti yang tadi. Energi Listik dengan urin. Malah bilang pak pak sini aja pak. Saya bayar pak seribu. Satu kali kencing gitu kan. Jadi orang bukannya membayar tapi dibayar ya. Nanti syarat-syaratan pak disini aja pak. Disini seribu dua ratus pak. Wah bingung ini kemana. Dan iya loh menarik. Jadi artinya orang gak kencing laki-laki terutama. Gak kencing sembarangan dibawa pohon lagi kan. Dia tahan ini 2.500. Jadi ini hebat ini. Lingkungan bersih. Yang mau kencing dapat uang dibayar. Dan kemudian mungkin murah jadinya ya. Iya. Kita mau tahu bagaimana menggerakkan mobil ini. Jadi ini baterainya sudah. Sudah di charge. Di charge dari. Ini matahari dengan urinnya. Jadi baterainya dari sini. Misalkan baterai yang ada di sini tuh udah di charge. Dari matahari dan urinnya. Oke. Mari kita buktikan. Jadi lumayan cepat sih. Tunggu dulu. Dengan kecepatan seperti itu urinnya siapa yang dipakai ini? Tentunya orang yang kaya pertama. Karena mutu dari nutrisinya juga bagus. Wah. Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang yang berduit malah makanannya kacau. Di desa malah makanannya lebih sehat. Iya. Baik. Tapi ini sudah dibuktikan ya. Iya. Baik. Kedepannya apa? Rencana untuk penyempuran atau pengembangan temuan ini? Untuk nantinya kan kita sekarang udah masuk ke jenjang terakhir di masa pendidikan SMA. Nantinya kalau kita udah masuk ke universitas, kita udah berencana untuk membuat ini dalam skala realisasi nyatanya. Dalam bentuk mobil nyata. Nah dari situ tentunya kita tidak mungkin sendiri. Tentunya butuh bimbingan lah. Butuh bimbingan dan bantuan juga. Dari pemerintah juga. Baik. Kalau kecepatan mobilnya nanti kalau menggunakan urin ini. Berapa kecepatannya? Kalau rata-rata sih 60-80 itu maksimal. Karena untuk listrik sendiri asumsinya kita masih terbatas untuk menggerakkan lebih. Iya menggerakkan lebih. Tapi bisa dimanipulasi dengan motor listriknya gitu. Tergantung motor listriknya. Semakin besar daya yang dikeluarkan berarti semakin cepat juga. Baik. Boleh tahu Inaya cita-citamu apa nanti? Kalau bicara cita-cita kadang-kadang masih bingung. Tapi yang kepikiran sekarang pengennya jadi Menteri Pangan. Kenapa? Enggak. Saya sih mutu hidupnya aku ingin berguna bagi orang ya. Kalau pangan kan dibutuhkan setiap hari sama orang. Jadinya ya pengen aja. Biar bisa menghidupi sama orang gitu. Oke. Cita-cita mulia ya. Menteri Pangan dan Minum. Oke. Kalau Nado apa cita-citamu? Dari kecil. Dari masa saya segini. Ditanya. Pengen jadi apa? Jadi profesor. Karena waktu itu belum tahu. Profesor itu seperti apa. Identiknya cuma kacamata tebel. Di lab neliti gitu aja. Terus beranjak ke masa SD SMP. Ditanya pengen jadi apa? Dokter. Soalnya udah mulai realistis. Dokter kan gajinya mahal gitu. Nah di SMA ini kecantelnya sama unsur-unsur yang berbau teknik. Oke. Nah dari sini. Waktu itu kemarin baca buku tentang biografi Pak B.J. Habibie. Iya. Nah dari situ termotivasi juga. Pengen jadi. Nantinya pengen masuk fakultas aeronautik. Wow. Kita harapkan cita-citanya tercapai. Baik kalau gitu kita doakan mereka sukses dalam kehidupan lebih lanjut. dan berguna bagi bangsa dan negara ya. Terima kasih Naya. Terima kasih Nanda untuk hadir di acara ini. Dan di akhir acara seperti biasa. Saya akan membagikan sebuah buku dari Linda Field. Judulnya Do It Now. Langkah-langkah praktis menciptakan kehidupan yang diinginkan. Dan ini akan saya bagikan untuk Anda satu-satu di studio. Bagi Anda yang di rumah, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini gratis dengan mengakses melalui website kickandy.com. Sekali lagi dengan melihat tamu-tamu saya, remaja-remaja yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan banyak anak muda juga yang terinspirasi daripada Tauran Mari Berkreasi. Sampai jumpa. Buat semua kreasi yang kita rasakan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!